Apa yang membedakan tujuan jangka panjang dan pendek dengan tujuan hidup? Itu pertanyaan yang gue dapet di segmen 1141 kali ini dan akan langsung kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Ali, anak yang amat sangat jatuh cinta dengan segala hal yang berhubungan dengan life purpose atau tujuan hidup. Kemudian mindfulness, mental health dan well-being, kesehatan mental dan well-being kita dan juga manifestation dan law of attraction. Dan gue membuka segmen yang disebut 1141 ini. 11 minute, 11 minute for one question untuk setiap satu pertanyaan. Yang gue buka secara berkala di Instagram gue at Ali Zayenal Abidin. Dan kemudian gue respon dalam bentuk video seperti ini di Youtube. So, kalau ini pertama kali kalian datang ke sini, welcome untuk yang sudah pernah datang ke sini sebelumnya. Selamat datang kembali dan semoga apa yang gue share, merespon pertanyaan ini juga bermanfaat. Kita langsung bahas pertanyaan tadi. Bedanya tujuan jangka panjang dan jangka pendek dengan tujuan hidup? Yang pertama, kalau tujuan jangka panjang dan jangka pendek itu kan relatif yang dimaksud orang tersebut jangka panjang itu berapa lama? Apakah 10 tahun jangka panjang? Apakah 5 tahun sudah dianggap jangka panjang? Apakah 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya? Dan jangka pendek itu berapa lama? Artinya ada time frame tertentu. Oh, sebulan, setahun dan seterusnya. Dan juga aspeknya bisa berbeda-beda. Tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang dalam hal apa? Kondisi keuangan, kesehatan fisik, atau karir, atau macam-macam. Kan bisa dalam aspek-aspek tertentu. Sedangkan kalau tujuan hidup, kalau tujuan kuliah ya selama kuliah, tujuan SMA selama SMA. Tujuan hidup ya dia sepanjang hidup. Tujuan yang sifatnya sepanjang hidup. Jadi bukan ada time frame tertentu seperti jangka panjang atau jangka pendek. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau tujuan jangka panjang atau jangka pendek itu kita yang menciptakan. Kalau tujuan hidup, itu bukan kita yang menciptakan. Jadi kalau tujuan jangka panjang atau jangka pendek itu kan berupa goals tertentu. Gue pernah share di video lain sebelumnya yang akan gue share kembali disini. Life goals itu berbeda dengan life purpose atau tujuan hidup. Kalau tujuan, kalau goals, kalau life goals itu kan sesuatu yang kita capai. Bentuknya adalah pencapaian atau target tertentu. Dan punya goals itu amat sangat luar biasa penting. Gue perlu tekankan ini, amat sangat penting. Namun jangan sampai kita mengira bahwa life goals itu sama dengan life purpose. Jadi kalau life goals itu sesuatu yang mau dicapai, kalau life purpose itu bukan dicapai tapi dijalani. Ini perbedaan yang luar biasa penting. Jadi jangan bisa pelekan. Jadi seperti tujuan hidup gue misalnya mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu yang gue jalani, bukan gue capai. Ada lagi orang tujuan hidupnya membantu pasangan suami istri untuk menjalani pernikahan yang harmonis. Untuk memiliki pernikahan yang harmonis misalnya. Itu sesuatu yang dia jalani, bukan dia capai. Dan gue pun juga ini adalah sesuatu yang gue jalani tujuan gue. Gue jalani hari demi hari sampai gue meninggal insya Allah. Dan beda. Jadi kalau tujuan hidup itu dijalani, kalau goals itu dicapai. Namun dalam menjalaninya, dalam menjalaninya perlu kita untuk membuat goals. Jadi goals dalam kaitannya dengan life purpose itu fungsinya untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Misalnya, misalnya gue tahun ini gue membuat goals salah satunya misalnya yang kaitannya sama tujuan hidup kita. Karena kita punya goals yang berhubungan langsung sama tujuan hidup. Boleh goals lain yang gak berhubungan langsung dengan tujuan hidup juga sih lah. Nah, misalnya salah satu goals gue nih misalnya contoh. Yang berkaitan langsung dengan tujuan hidup gue adalah. Oh, di akhir tahun ini gue ingin mentargetkan ada 10 ribu orang yang bisa kita permudah untuk menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka. Misalnya itu targetnya, goalsnya gitu kan. Terlalu pas itu dianggap jangka panjang atau jangka pendek. Panjang-pendek itu relatif dari orang ke orang punya definisi masing-masing. Tapi gue membuat goals. Kemudian di akhir tahun, di evaluasi dong, tercapai atau tidak goals 10 ribu itu tadi. Nah, tercapai atau tidaknya 10 ribu itu tadi, itu kan mengukur seberapa baik tahun ini gue menjalani tujuan gue. Tetapi, angka 10 ribu itu, itu bukan tujuan hidup gue. It's just a goal. Very important goal, tapi it's just a goal. Bukan tujuan hidup gue. Nanti gue membuat goals lain lagi dan seterusnya. Semakin kita menjalani tujuan hidup kita, ada goals yang satu tercapai. Nanti kita membuat goals yang lebih besar lagi, yang mungkin yang lebih menantang lagi dan seterusnya. Jadi, kalau yang tujuan jangka panjang dan jangka pendek itu biasanya goals. Dan life goals itu berbeda dengan life purpose. Kalau life goals itu dicapai, kalau life purpose itu dijalani. Nah, dan seperti tadi gue bilang, tujuan hidup itu, kalau tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang berupa goals, Itu kan kita yang membuat. Sedangkan life purpose itu bukan kita yang membuat. Makanya gue bilang, menemukan, bukan menciptakan. Kalau menciptakan, goals itu kita ciptakan. Nah, kalau menciptakan itu dari tidak ada, menjadi ada, itu namanya menciptakan. Tapi kalau menemukan, itu sudah ada. Tapi belum ketemu. Makanya tugas kita adalah untuk menemukannya, kemudian menjalani. Dan gue yang meyakini, jadi bukan kita yang menciptakan tujuan hidup kita. Kalau goals, ya kita yang menciptakan dan kita perlu. Dan kenapa gue bilang, kita tidak bisa menciptakan tujuan hidup kita. Karena yang menciptakan tujuan dari sebuah ciptaan, itu bukan ciptaannya, tapi yang menciptakan. Contoh, gue pakai kacamata. Yang menciptakan tujuannya kacamata, bukan si kacamata, tapi yang menciptakan kacamata. Yang menciptakan tujuannya ini, jaket ini. Bukan si jaket yang menciptakan tujuannya jaket ini, tapi yang menciptakan jaket. Begitu juga Ali. Yang menciptakan tujuannya Ali, bukan si Ali, tapi yang menciptakan Ali. Tugasnya Ali adalah untuk menemukan dan kemudian menjalannya tujuan tersebut. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sekonsisten mungkin. Nah, jadi berbeda sekali. Namun memang ada kaitannya, seperti tadi gue bilang, tujuan hidup itu dalam menjalannya kita perlu membuat goals. Baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Sekali lagi, definisi panjang pendek dari orang itu berbeda-beda. Nah, intinya kita punya goals yang ada milestones tertentu dalam lini hidup kita. Bagaimana kita mau mencapainya dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin ini gue mau menambahkan, sebagai tambahan saja. Dalam berproses untuk mencapai goals kita. Baik yang berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita maupun yang tidak. Kita usaha maksimal, tapi dalam prosesnya be open-minded bahwa dalam perjalanannya, Oh, ternyata goals yang kita kira itu tepat, ternyata dalam perjalanannya kita perlu mengubah strategi kita. Atau caranya kita pikir cara yang tepat, ternyata mungkin ada cara lain yang lebih baik. Be open-minded untuk melakukan penyesuaian. Baik penyesuaian strategi maupun jika ternyata goalsnya perlu diadjust. Tetapi, ini penting sekali. Gue bilang menyesuaikan goals dalam perjalanan bukan karena deep-deep down dalam nurani kita. Kita tahu apakah kita membuat penyesuaian itu karena kita merasa takut. Atau karena kita merasa mungkin itu memang bukan goals yang tepat. Yang gue bilang perlu disesuaikan kalau memang deep-deep down dalam nurani kita. Kita tahu bahwa ini ternyata gue salah. Ada kesalahan tertentu dalam gue membuat goals itu. Misalnya data yang gue gunakan mungkin tidak akurat waktu itu. Dan seterusnya sehingga gue perlu menyesuaikan goals. Menyesuaikan itu nggak bisa menurunkan, bisa menaikkan. Atau bisa mengganti sama sekali. Tetapi alasannya bukan karena takut. Bukan karena hal-hal yang sebetulnya di nurani kita kita tahu itu hanya rasionalisasi kita aja. Karena kita nggak berani. Jadi bukan itu yang gue maksud. Kadang kita perlu mengubah itu bukan dengan alasan yang seperti itu. Tapi dengan alasan yang benar-benar. Benar-benar ada alasan yang sangat-sangat kuat. Tapi sekali lagi ini berbeda antara life goals atau tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek dengan tujuan hidup. So, mudah-mudahan itu sebagai awal. Mudah-mudahan itu memberikan gambaran yang cukup apa perbedaannya. Dan jika bermanfaat sekali lagi jangan lupa untuk like dan share video ini. Comment juga di bawah apa yang kalian pelajari. Karena semakin kalian nulis komen, semakin kalian like dan share juga. Itu akan membantu mengangkat algoritm dari video ini juga. Insya Allah akan muncul di feed orang lain juga. Dan insya Allah juga ditemukan oleh orang yang juga sedang membutuhkan informasi ini. Insya Allah bisa menjadi bagian dari amal baik kalian dan gue juga insya Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga temennya. So, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimanfaatkan. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Keluarga kalian sehat, teman-teman kalian juga sehat. Kalau ada yang kurang sehat juga segera pulih. Dan insya Allah kalian sebagai sukses dan sebagai berkah hidupnya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.